Direkturat Reserse Narkoba Pol Daryau menangkap seorang perwira polisi yang diduga menjadi kurin rarkoba di Pekanbaru. Dalam operasi penangkapan ini, polisi menyita barang bukti 16 kg sabu. Pelarian dua gembong narkoba dihentikan anggota Direkturat Reserse Narkoba Pol Daryau pada Jumat malam di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Salah satu tersangka merupakan oknum perwira polisi yang bertugas di Pol Daryau. Anggota Direkturat Reserse Narkoba Pol Daryau sempat melepas beberapa tembakan untuk menghentikan laju mobil yang dikendarai oleh oknum perwira polisi ini. Saat penangkapan oknum perwira polisi berinisial IZ berusaha melawan hingga petugas terpaksa menembak tangan tersangka. Kompol IZ diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi Identifikasi Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Daryau. Sedangkan seorang kurir berinisial HW juga ditangkap bersama kompol IZ. Kedua terduga kurir narkoba ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru karena mengalami luka tembak. Kemarin mungkin anggota, tapi hari ini bukan. Maka saya tidak mau sebut nama, pangkat, dan sebagainya. Karena dia sudah tidak punya pangkat. Kami akan lakukan prosesnya dan kita akan selesaikan masalah hukumnya baik internal maupun pertanggung jawaban hukum terkait dengan Undang-Undang Narkoba yang harus dia bertanggung jawabkan. Cara hakimah memutuskan yang layak untuk para pengkhianat bangsa ini. Dari operasi penangkapan ini, polisi menyita mobil yang digunakan tersangka bersama 16 kg sabu yang rencananya akan diedarkan di wilayah Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, AINews, melaporkan.